Selamat pagi sahabat pencinta tanaman dimana saja berada terutama bagi sahabat pengkobi maupun penggiat tanaman anggur atau barangkali saja bagi sahabat yang baru saja mau mencoba menanam anggur salam sejahtera, selalu sehat dan pastinya tetap semangat semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di Leo Margo Channel channel untuk berbagi pengalaman sahabat, pada video kali ini saya sengaja mau memperlihatkan kembali bagaimana nasib pohon anggur parian taldun yang sebetulnya sampai dengan saat ini sudah berumur 8 bulan ini ya, bisa sahabat lihat pohonnya sudah lumayan batang primernya ya sudah lumayan sebetulnya rencana saya ini setelah berumur 8 bulan mau mencoba untuk dibuahkan namun nasib berkata lain ya namun kali ini terpaksa pohon anggur taldun ini mau saya cabut karena seperti di video saya sebelumnya memang pohon taldun ini sudah ada gejala-gejala ya perkembangan ketumbuhannya kurang bagus dan seperti akan mati dan makanya saya jaga-jaga ya kemarin-kemarin ini saya tanam di sisi pohon anggur taldun ini pohon anggur varian jupiter yang sebetulnya ini awalnya ditanam di pot diameter 45 cm maksudnya sekali lagi ini untuk jaga-jaga kalau-kalau kemarin-kemarin ini dikhawatirkan anggur taldun ini mati karena sudah ada gejala dan ternyata memang terbukti hari ini mau saya cabut karena sudah kering ya batangnya bisa tambah lihat tuh memang salah satu faktor ya hampir separuh umurnya ini tidak terkena pasokan sinar matahari baik siang maupun pagi namun ini pun nih ya ini pun baru beberapa hari ini ada paksokan sinar matahari pagi karena mungkin kemarin-kemarin ini beberapa bulan yang lalu ya kebelakang sepertinya pergeseran sinar matahari berada di sebelah utara katul istiwa kesana ya karena ini faktornya terhalang oleh bangunan rumah bapak ya faktornya terhalang oleh bangunan rumah jadi hampir separuh umurnya nyari setidak terkena sinar matahari baik siang maupun pagi hari nah kalau sahabat lihat ini ada sinar matahari ini baru beberapa hari ya kesini ya sudah mudah depannya bisa ada cukup selamat matahari disini untuk foto sitesa pohon anggur jupiter yang beberapa hari yang lalu baru saya tanam untuk mengganti posisi pohon anggur talun yang mati sebetulnya memang saya ingin punya anggur varian taldun karena untuk tiga varian sudah saya punya ya seperti jupiter minel dan tran bisa sahabat lihat di video-video taldun yang memang ketiga-tiganya sudah berbuah dan cukup ada pip untuk ditanam di kecerahan rendah yang dekat dengan pantai dan berhawah panas dan berbuah cukup bagus alhamdulillah dan mudah-mudahan saya karena sudah beberapa hari ini ada mulai ada sinar matahari kesini mudah-mudahan matahari pergecerannya sudah mulai keselatan lagi ya kesini mudah-mudahan saja bisa mencukupi sinar matahari untuk kebutuhan pohon anggur jupiter ini sebagai pengganti matinya pohon anggur taldun kita cabut ya mungkin penyebab matinya pohon anggur taldun ini selain salah satu faktor faktornya adalah kurangnya sinar matahari beberapa bulan kebelakang atau ada faktor kedua dan ketiganya saya kurang tahu ya sehingga mengakibatkan pohon anggur taldun ini mati kita lihat akarnya akarnya nah untung sudah saya siapkan kemarin-kemarin ini pohon anggur varian jupiter ini kebetulan jupiter ini hasil saya grafting dari pohon pohon induknya yang ada di belakang kita coba ya lihat pelakarannya untuk anggur taldun sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan nah sahabat ini pelakarannya keatasnya sudah mati dan sama sekali tidak bisa kita pertahankan jadi sekali lagi selain mungkin kekurangan sinar matahari beberapa bulan yang lalu mungkin juga ada faktor kedua dan ketiganya yang mengakibatkan pohon anggur taldun ini tidak bisa tumbuh dengan baik dan mati berangkali cukup sekian semoga saja ada sedikit manfaat dari isi video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh